Masih di Borgol bersama saya Bang Jack Nah kita tengok nih Pada hari kedua kegiatan operasi pasar yang diadokan oleh pemerintah kota Jambi Dan bekerja sama dengan Perum Bulog Jambi Guno mengendalikan inflasi dan kenaikan hargo bahan pokok jelang natal dan tahun baru Terus dipadati oleh masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan sembako dengan hargo yang murah Ini dia pantauan Bang Jack Kegiatan operasi pasar di hari kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi Bekerja sama dengan Perum Bulog Jambi Pada Jumat 23 Desember 2022 dilaksanakan di beberapa titik yang ada di kota Jambi Ada pun titik lokasi operasi pasar yakni Toko TPID Pasar Angso Duo Toko TPID Pasar Talang Banjar Tugu Kerisi Gincai Kota Baru dan Tugu Juang Dalam kegiatan operasi pasar ini Kepala Disperindah Kota Jambi Yonheri dan Pimpinan Wilayah Bulogan Wiljambi Def Rizal Serta Manajer SJPP Bulog Jambi Lutfi Barus Turut meninjau secara langsung jalannya operasi pasar yang diselenggarakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Yonheri menyampaikan Bahwa tujuan kegiatan ini ialah untuk menekan angka inflasi mencelang Natal dan Tahun Baru Dengan Bulog dan Giljambi melaksanakan operasi pasar terutama untuk komunitas kas dan ini Nah kita melihat kecenderungan harga dua komunitas ini cenderung naik Apalagi mencelang hari raya Natal dan utama Nah sehingga para pemerintah Kota Jambi Kepala Dinas Perindah ini dibantu oleh Bulog Memaksanakan operasi pasar kedua kompeten yang dibut dengan harga sesuatu Sehingga masyarakat mendapatkan harga barang Kedua barang tersebut dengan menggayai lebih kurang Sebandingkan dengan masyarakat Sementara itu pimpinan wilayah Bulogan Wiljambi Def Rizal mengatakan Bahwa dari hasil tinjauannya kegiatan operasi pasar ini berjalan dengan lancar sampai saat ini Kemudian untuk beras yang disiapkan dalam operasi pasar ini Sebanyak 30 ton dan minyak goreng sebanyak 20 ribu liter Adapun harga yang dijual yakni beras premium 10 kg seharga 90 ribu rupiah Beras 5 kg 45 ribu rupiah Dan minyak goreng 1 liter 12 ribu rupiah Sandi Cek TV melaporkan